Pembakaran kuil Tianwok si jilid 8. Pemuda berbaju putih. Beberapa pekan kemudian, Xiao Wang mulai melalui kota-kota besar hingga mengembirakan hatinya karena sudah lama sekali ia tidak pernah melihat kota-kota besar dengan ruang rumah dan bangunan-bangunan indah. Akan tetapi, berbeda dengan ketika ia melewati dusun-dusun, kini hampir semua mata memandangnya dengan kagum dan bahkan pandangan mata orang-orang muda yang melihatnya di dalam kota membuat ia mendongkol sekali oleh karena pandangan itu mengandung maksud kurang ajar. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal itu bukanlah semata metu. Salahnya para pemuda itu, akan tetapi oleh karena kecantikannya memang menyolok metu sekali. Pada masa itu, sukar sekali melihat gadis cantik oleh karena para gadis jarang meninggalkan kamar dan apabila mereka keluar selalu tentu naik joli yang menutupi seluruh tubuh mereka. Banyak juga wanita-wanita kanghou yang melakukan perjalanan, akan tetapi belum pernah ada wanita secantik sioweng yang berjalan di jalan umum dan terlihat oleh setiap orang. Ketika pertama kali memasuki kota dan dipandang sedemikian rupa oleh orang-orang yang bertemu di jalan, memang ia merasa bangga dan senang, akan tetapi lambat laun karena terlalu banyak orang memandangnya, dengan kagum, ia menjadi jemuh dan bosan. Maka ia lalu buru-buru mencari sebuah hotel di tengah kota. Seorang pelayan yang telah agak tua usianya menyambutnya dan pelayan yang peramat ini lalu mempersilahkannya memilih kamar. Ketika melihat betapa pandang mata pelayan tua ini sama saja dengan orang-orang di kota, sioweng tidak tahan lagi untuk tidak menegur. Eh, lopek! Kau ini sudah tua akan tetapi pandangan matamu sama saja dengan orang-orang lelaki muda yang kurang ajar. Agaknya semua lelaki di dalam kota ini memang kurang ajar dan tidak sopan. Mula-mula pelayan itu terkejut mendengar teguran ini, akan tetapi ia lalu tersenyum geli dan sambil membongkok-bongkokkan tubuhnya ia berkata, Maaf, Lee Enghiong, pendekar wanita, memang kau ini luar biasa sekali. Aku memang kagum padamu, akan tetapi jangan salah sangka, Lee Hiap, kekagumanku berbeda dengan kekaguman orang lain. Biarpun aku juga kagum melihat Lee Hiap yang cantik seperti bida dari ini, akan tetapi aku lebih mengagumi keberanian dan kegagahanmu. Sioweng senang mendengar romongan pelayan yang suka ngobrol ini, maka setelah ia mendapatkan sebuah kamar yang menyenangkan, lalu ia bertanya lagi, Bagaimana kau dapat mengagumi keberanian dan kegagahanku kalau kau belum menyaksikannya sendiri Lee Enghiong, dengan berjalan seorang diri dan membiarkan dirimu yang cantik. Jelita ini kelihatan oleh umum, sudah termasuk keberanian luar biasa sekali. Jangankan diperlihatkan kepada umum, sedangkan yang disimpan-simpan juga didatangi dan dicuri orang, Sioweng terkejut dan heran karena ia tidak mengerti apa maksudnya. Kemudian dengan suara perlahan dan dengan muka menunjukkan ketakutan, pelayan tua itu lalu menceritakan bahwa di dalam kota itu telah terjadi kejahatan-kejahatan mengerikan, yakni bahwa telah beberapa pekan ini kota itu diganggu oleh seorang JHW Acat, penjahat pemetik bunga, yang pekerjaannya mengganggu anak bini orang secara kejam sekali. Dua orang gadis telah tewas di penggal lehernya karena gadis itu berteriak minta tolong ketika ia datang di malam hari untuk mengganggu. Bukan main marahnya hati Sioweng mendengar penuturan ini, akan tetapi ia tidak berkata sesuatu. Setelah hari menjadi malam, Sioweng lalu mengenakan pakaian ringkas dan dengan hati-hati ia membuka jendela kamarnya dan melompat naik ke atas genteng. Ia bermaksud untuk mencari dan membekuk penjahat yang telah membuatnya marah sekali itu. Penjahat semacam itu harus dihukum mati pikirnya dengan gemas. Malam itu kebetulan malam terang bulan dan langit bersih dari awan hingga keadaan cukup terang. Ketika ia sedang berlari-lari di atas genteng rumah-rumah orang dengan gerakan demikian gesit dan ringan bagaikan seekor kucing, tiba-tiba ia melihat di atas genteng agak jauh dari situ berkelebat bayangan putih yang gesit sekali. Berdebarlah hati Sioweng karena ia merasa pasti bahwa itulah penjahat yang dicari-carinya. Karena gemasnya ia lalu mencabut pedangnya dan mempercepat gerakannya mengejar bayangan itu. Ia merasa heran mengapa penjahat itu demikian beraninya, memakai pakaian warna putih, tidak seperti penjahat biasa yang lebih sering mengenakan pakaian warna hitam. Akan tetapi, gerakan bayangan putih itu cepat sekali hingga sebentar saja lenyap dari pandangan matanya. Sioweng merasa penasaran dan mencari-cari. Tiba-tiba bayangan itu muncul lagi di atas rumah lain yang tak berapa jauh letaknya dari tempat di mana ia berada, maka Sioweng lalu melompat dan mengejar. Tadinya Sioweng hendak mengintai dan melihat apa yang akan dilakukan oleh bayangan itu untuk mendapat kepastian bahwa bayangan itu memang benar penjahat yang dicarinya, akan tetapi melihat bahwa bayangan itu gesit sekali gerakannya, maka ia kini ingin menyusul dan langsung menyerang. Bayangan putih itu agaknya telah melihatnya, karena ia berpaling dan kemudian melarikan diri cepat sekali menuju ke luar kota. Sioweng merasa penasaran dan mengejar. Ketika orang yang dikejarnya melompat turun, ia pun melompat turun dan mengerahkan ilmu jalan cepat terus mengejar. Setelah tiba di luar kota dan berada di jalan dekat sawah, tiba-tiba bayangan itu berhenti dan menanti Sioweng sambil bertolak pinggang. Sioweng mempercepat larinya dan mempererat pegangan pedangnya, dan setelah tiba di hadapan bayangan itu, ia melihat dengan tercengang bahwa orang itu adalah seorang laki-laki yang masih muda dan yang mempunyai wajah cakap dan tampan sekali. Pakainya berwarna putih dan sederhana sekali, sedangkan kakinya mengenakan sepatu berlapis mesi di bawahnya. Rambutnya diikat ke atas dengan sehelai kain putih, dan pada ikat pinggangnya yang berwarna kuning itu tergantung sebuah kantung piau. Di punggungnya nampak gagang pedang beronce benang merah emas. Sungguh seorang pemuda yang tampan dan gagah. Akan tetapi Sioweng tidak mempedulikan ketampanan atau kegagahan orang, segera langsung menyerang dengan pedangnya dan membentak, bangsa terendah. Bersedialah untuk mampus untuk menebus dosamu melihat sambaran pedang Sioweng yang amat berbahaya itu, pemuda baju putih ini cepat mengelak dan berkata perlahan. Hektometer, garang sekali Sioweng cepat menyerang lagi dan karena gerakan pedangnya memang cepat dan luar biasa, pemuda itu lalu mencabut pedangnya pula dan sebentar saja keduanya lalu bertarung dengan hebat. Sioweng terkejut sekali karena setelah bertempur belasan jurus, ia mendapat kenyataan bahwa ilmu pedang lawannya ini tinggi dan luar biasa sekali hingga sama sekali ia tidak dapat mendesak. Maka ia lalu berseru keras dan mengeluarkan ilmu pedang Sin Choa Tiam Huat yang mempunyai gerakan-gerakan lihai dan tak terduga, seakan-akan serangan olari yang bersembunyi di bawah rumput. Pemuda itu mengeluarkan seruan kagum. Ia tidak menyangka bahwa gadis muda berpakaian merah ini demikian lihai, sedangkan tadinya ia memandang rendah. Ketika tadi berlari-larian di atas genteng, ia mendapat kenyataan bahwa orang baju merah yang mengejarnya itu walaupun memiliki ginkang yang cukup sempurna, namun masih belum dapat mengatasi ginkangnya sendiri, maka ia memandang rendah dan sengaja menanti. Tak diduganya sama sekali bahwa orang berbaju itu adalah seorang anak gadis jelita yang begini kosan. Oleh karena ia memang hendak mencoba kepandayan orang, maka setelah melihat bahwa ilmu pedang Siao Wing benar-benar tangguh dan kalau dilawan tentu akan sukar menjatuhkannya, maka tiba-tiba pemuda itu berkata, Sudahlah, aku tidak mempunyai banyak waktu untuk berlatih pedang dengan kau pedangnya lalu diputar hebat sekali sehingga mengeluarkan cahaya berkilauan dan memaksa Siao Wing melompat mundur dengan kaget, akan tetapi saat itu digunakan oleh pemuda tadi untuk melompat pergi. Bangsat rendah, kau hendak lari kemana mulutmu busuk sekali, datang-datang mengobral matian jawab pemuda itu sambil menoleh dan terus berlari menegur. Bangsat kurang ajar, pengecut hina-gina, Siao Wing memaki lagi sambil terus mengejar. Tiba-tiba pemuda itu berhenti dan memutar tubuh. Apa? Kau boleh memaki sesuka hatimu, akan tetapi matian pengecut hina-gina itu tak dapat ku terima katanya marah sambil menangkis serangan Siao Wing dengan pedangnya. Memang kau pengecut hina-gina. Beraninya hanya mengganggu wanita lemah dan kalau bertemu wanita gagah lalu melarikan diri bentak Siao Wing sambil terus menyerang lagi. Eh, eh, nona galak. Tahan dulu. Kau ini memaki siapakah memaki kau, siapa lagi apa salahku kau penjahat Jai Hwe Acat tak tahu diri. Sudah menjadi penjahat masih berpura-pura lagi, eh, eh. Buka dulu lebar-lebar matamu dan lihat sedang berhadapan dengan siapa. Aku Ong Chin Pau selama hidupku belum pernah mengganggu wanita, apalagi menjadi Jai Hwe Acat bohong. Buktikan kalau kau memang bukan Jai Hwe Acat seru Siao Wing. Tentu saja pemuda itu tak dapat membuktikannya, maka ia lalu tertawa dan menjawab, kau berlagak pintar akan tetapi sebenarnya goblok sekali. Coba kau sekarang yang buktikan kalau aku benar-benar seorang penjahat busuk, buktinya kau gentayangan di malam buta di atas rumah orang, jawab Siao Wing. Dan kau sendiri juga berkeliaran di atas rumah orang pada waktu yang sama, marah sekali gadis itu. Kau, kau pandai memutar lidah. Kau penjahat busuk Hina Dina sambil memaki-maki dengan marah sekali Siao Wing lalu menyerang lagi dengan hebatnya, akan tetapi pemuda itu melawan dengan baiknya dan ternyata bahwa ilmu pedangnya tinggi dan lihai sekali. Sudahlah, kau gadis bodoh kurang pengalaman yang bisanya hanya menuduh orang secara membuta. Apakah kau kirakah sendiri saja yang cukup gagah dan berani menangkap penjahat? Aku tidak mempunyai banyak waktu lagi. Kemudian ia lalu melompat cepat dan ketika Siao Wing mengejar, pemuda itu lari masuk ke dalam sebuah hutan. Siao Wing merasa penasaran sekali. Menurut kebiasaan orang-orang gagah, juga menurut nasihat guru-gurunya, seorang lawan yang telah lari ke dalam hutan tak boleh dikejar, oleh karena hal ini berbahaya sekali. Akan tetapi Siao Wing yang marah dan penasaran tidak memperdulikan pantangan ini dan terus mengejar masuk ke dalam hutan pemuda yang berpakaian serba putih, berwajah tampan dan berkepandaian tinggi itu memang benarong cimpau, putra Lin Hwa dan Mendiang Kahu Tiong yang telah diambil murid oleh Bu Eng Chu Tiawet Lo Jin Si tanpa bayangan dan dibawa ke tempat pertapaannya, yakni di sebuah berukit di pegunungan Kunyulunasan sebelah utara. Lin Hwa, Ibu Cimpau, setelah berpisah dari Kong Sian dengan hati patah dan hancur, lalu kembali ke Kunyulunasan dan akhirnya dapat mencari tempat tinggal Bu Eng Chu dan diperkenankan tinggal bertapa di sebuah gua, mendekati putranya dan hidup mengasingkan diri di puncak Kunyulunasan itu. Cimpau mendapat gemblengan ilmu silat dari Tiawet Lo Jin selama belasan tahun, dari usia 4 tahun sampai 17 tahun, dan ketika ia telah berusia 17 tahun, ibunya yang kini telah menjadi seorang pertapa itu, lalu menceritakan kepadanya tentang riwayat hidupnya yang penuh penderitaan. Bukan main hancurnya hati Cimpau mendengar penuturan ini. Tadinya ia masih menyangka bahwa ayahnya adalah Kong Sian yang baik hati itu dan yang tetap dianggapnya sebagai ayah sendiri. Kong Sian bukanlah ayahmu, Pau Ji, anak Pau, dia itu adalah pamanmu karena ia adalah sete dari ayahmu. Akan tetapi dia baik sekali, anakku, dialah orang termulia dalam dunia ini setelah ayahmu. Kita berhutang budi kepadanya dan boleh dibilang bahwa kita dapat hidup sampai sekarang ini berkat jasa dan pertolongannya. Kemudian dengan panjang lebar Lin Hwa menceritakan betapa Urkong Sian telah membelanya mati-matian ketika dikejar oleh para perwira kerajaan. Di mana dia sekarang, ibu? Mengapa pula ia yang begitu baik telah meninggalkan kita di sini? Ibunya tersenyum. Tentu saja dia harus pergi, anak bodoh. Dia mempunyai rumah tangga sendiri di tiangan, di rumahnya menunggu seorang ibu yang sudah tua dan seorang istri yang setia, dan di mana makam ayah dan masusluk yang terbinasa oleh perwira-perwira kerajaan itu, ibu aku sendiri juga tidak tahu, anakku. Dulu ayahmu dan saudara seperguruannya itu diketung dalam sebuah hutan di luar kota raja. Hal ini kiraku hanya Unkong Sian yang dapat memberi keterangan karena dia itu tahu akan segala peristiwa dengan jelas. Chin Pau termenung sejenak, tiba-tiba ia berkata, Ibu, anak mau turun gunung ibunya terkejut, Eh, mengapa begitu tiba-tiba? Hendak kemana? Beritahukan kepadaku, ibu, kepada siapa aku harus menuntut balas atas kematian ayah dan masusluk katanya dengan gagah. Ibunya menghela nafas dan menjawab, tidak ada gunanya segala balas-membalas itu, nak. Dulu ibumu memang merasa penasaran sekali dan ingin menghancurkan setiap perwira kerajaan. Akan tetapi sekarang aku dapat melihat bahwa tak baik menuruti hawa nafsu. Perwira kerajaan demikian banyaknya dan aku tidak tahu senjata dan tangan siapa yang melayangkan nyawa ayahmu. Tidak mungkin dan tidak seharusnya kalau kita menaruh dendam kepada setiap perwira kerajaan, karena masih kuingat bahwa di antara para perwira itu, banyak pula yang gagah dan budiman. Kaketmu dan kakek Sima dikhianati oleh pangeran Gumotek hingga keluarga kita dan keluarga mahancur binasa oleh para perwira yang hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Kaisar yang juga hanya karena sudah seharusnya membasmi mereka yang memberontak terhadapnya. Jadi pada hakikatnya, sakit hati hanyalah terhadap pangeran Gu saja dan ayah serta susokmu telah berhasil membalas dendam itu dengan membunuh pangeran Gumotek. Kalau kuingat-ingat, aku merasa menyesal sekali mengapa ayah dan susokmu itu juga membunuh kedua putra pangeran Gu karena kuanggap mereka tidak berdosa, kembali Lin Hwa menghela nafas dan diam-diam ia merasa khawatir karena ia maklum pula bahwa pada waktu peristiwa itu terjadi, istri kedua putra pangeran itu, yang seorang telah mempunyai anak dan yang kedua telah mengandung. Mendengar kata-kata ibunya yang panjang lebar itu, Chin Pau menundukkan kepalanya dan biarpun ia masih muda, namun ia telah menerima banyak pelajaran batin baik dari ibunya maupun dari suhunya, maka pandangannya luas dan ia dapat membenarkan pendapat ibunya ini. Kalau begitu, biarlah anak turun gunung untuk mencari makam ayah dan untuk mengaturkan terima kasih kepada. Un Kong Sian Susok memang seharusnya kau pergi mencari makam ayahmu, nak, dan kalau sudah tahu di mana tempatnya, kelak aku pun ingin sekali melihatnya. Akan tetapi, kau harus mendapat perkenan dari suhumu lebih dulu, Chin Pau lalu kembali ke tempat pertapaan Tiawet Lojin untuk minta perkenan dari gurunya ini. Tiawet Lojin tersenyum dan pertapa yang sudah tua ini lalu berkata, Chin Pau, memang sudah tiba waktunya bagimu untuk turun gunung. Akan tetapi, kau harus mampir dulu di tempat pertapaan Beng Hang Tosu di puncak selatan itu. Dulu aku pernah berjanji bahwa apabila kau telah tamat belajar di sini, kau akan ku kirim kepadanya untuk menerima satu-dua macam pelajaran darinya. Ketahuilah, Beng Hang Tosu adalah suhu dari mendiang ayahmu. Ia seorang jago Kunlun yang tinggi ilmu silatnya, Chin Pau sudah pernah melihat Beng Hang Tosu, karena selain dulu ketika masih kecil dan datang bersama ibunya ia pernah melihat pendepak itu, juga telah dua kali semenjak ia tinggal di pegunungan Kunlun, Tosu itu datang mengunjungi Tiawet Lojin untuk bermain catur. Setelah berpamit dari suhunya dan ibunya, Chin Pau lalu turun gunung, mempergunakan ilmu kepandainya untuk berjalan cepat dan melompati jurang-jurang hingga sebentar saja ia sudah nampak mendaki puncak yang berada di sebelah selatan puncak tempat tinggal gurunya. Ketika ia tiba di lareng bukit itu, dari jauh ia melihat bayangan Beng Hang Tosu berlari cepat dan sebentar saja pendek tatua itu telah berada di hadapannya. Chin Pau cepat menjatuhkan diri berlutut di depan Beng Hang Tosu yang ketika melihatnya lalu tertawa-tawa. Ia membungkuk dan menggunakan kedua tangannya memegang pundak pemuda itu untuk membangunkannya. Chin Pau tiba-tiba merasa betapa kedua tangan itu seakan-akan bukit yang menindih pundaknya, maka taulah dia bahwa kakek pendeta ini sedang menguji tenaganya. Dengan cepat ia lalu mengerahkan iwakangnya untuk melawan tekanan hebat itu dan tiba-tiba ia merasa tenaga tarikan yang amat hebat hingga tubuhnya hampir saja tertarik berdiri. Akan tetapi karena ia tidak mau memikin malusuhnya yang telah menggembelengnya dengan sungguh-sungguh, ia lalu mengerahkan hikangnya dan mempertahankan diri dengan ilmu bangkin cuy, beratkan tubuh selaksak hati. Menghadapi Chin Pau yang mengeluarkan ilmu ini hingga tubuhnya tiba-tiba menjadi berat seakan-akan berakar pada tanah. Beng Hang Tosu merasa girang sekali. Ia lalu mengerahkan kepandainya dan berkata, anak baik, berdirilah kau bukan main hebatnya tenaga dari tokoh kunyulunasan ini, karena benar-benar tubuh Chin Pau terangkat naik ke atas, akan tetapi tetap saja tubuh pemuda itu masih berada dalam keadaan berlutut seperti tadi. Bu Eng Chu benar-benar tidak menyianyikan waktu baik. Pinto tak dapat mengajarmu dalam hal iwakang dan hikang, kau sudah cukup kuat. Ayuh berdirilah dan coba kau melawan Pinto karena maklum bahwa pendekat sakti ini sedang mengujinya, maka tanpa ragu-ragu lagi Chin Pau lalu berdiri dan setelah berkata, maaf ya lalu menyerang dengan pukulan berbahaya. Beng Hang Tosu lalu mengelak dan membalas dengan pukulan-pukulan terlihai dari cabang kunlun. Biarpun keduanya berada di puncak pegunungan kunlun, akan tetapi asal dan dasar ilmu silat Beng Hang Tosu dan Tiawet Lojin jauh berbeda. Memang, banyak orang mengira bahwa cabang persilatan kunlun Pai atau cabang silat kunlun hanya ada sebuah saja. Pegunungan kunlun San adalah sebuah pegunungan yang daerahnya luas sekali sampai ratusan bahkan ribuan mil persegi, dan di atas puncak-puncak banyak bukit itu tinggal banyak sekali orang-orang sakti yang mengasingkan diri atau bertapa. Memang, kubil tempat tinggal Beng Hang Tosu telah terkenal dan dianggap sebagai tempat pusat cabang persilatan kunlun, akan tetapi selain di situ, masih banyak sekali guru-guru besar yang diam-diam mengajarkan ilmu silat kepada murid-muridnya, seperti halnya Bu Eng Chu Tiawet Lojin itu. Dalam hal ilmu silat tangan kosong, pelajaran Tiawet Lojin masih menang setingkat dengan ilmu kepandayan Beng Hang Tosu dan hal ini terasa benar oleh Beng Hang Tosu ketika ia menghadapi serangan-serangan Chin Pau. Pemuda ini telah mempelajari ilmu keraskan tangan latihan Bu Eng Chu yang disebut Chin Ceng Kim Ko Jiu dan yang membuat tangannya selain kuat, juga memiliki tenaga pukulan lihai sekali, terutama sekali pelajaran kot mohoat semacam ilmu tiam huat atau totokan jalan darah yang mirip dengan ilmu totok dari Butong Pai, amat mengejutkan hati Beng Hang Tosu. Hanya berkat pengalaman dan kelihayan iwakangnya saja maka Beng Hang Tosu dapat mempertahankan diri terhadap serangan-serangan Chin Pau. Bagus, bagus, lihai sekali berkali-kali Beng Hang memuji dan tiba-tiba tubuhnya berjungkir balik di udara dan melompat ke belakang agak jauh. Cukup, sekarang marilah kita bermain pedang katanya. Chin Pau tak membantah dan mencabut pedangnya, yakni pedang ibunya yang diberikan kepadanya ketika ia hendak berangkat. Beng Hang Tosu yang tidak membawa pedang, lalu mematahkan sebatang ranting dari pohon yang tumbuh di situ dan melawan Chin Pau dengan ranting itu. Kalau dalam ilmu pukulan tangan kosong, kepandaian Chin Pau boleh dibilang lebih lihai daripada Beng Hang Tosu, adalah dalam hal ilmu pedang, pemuda ini tertinggal jauh sekali. Ilmu pedang Kuihawai Akan Kiam Hoat dari Beng Hang Tosu bukan main lihainya, hingga biarpun yang dipegangnya bukan pedang tulen, akan tetapi hanya sebatang ranting saja, namun setelah bertempur belasan jurus saja, Chin Pau telah menjadi pening karena ujung ranting kakek itu seakan-akan telah berubah menjadi puluhan batang yang menyerangnya dari segala jurusan. Baiknya Chin Pau memiliki ilmu ginkang yang tinggi karena suhunya yang berjuluk si tanpa bayangan itu memang ahli ginkang yang luar biasa, kalau tidak tentu ia telah kena dirobohkan oleh serangan-serangan ranting yang hebat ini akhirnya ia tak dapat menahan lagi dan buru-buru melempar pedangnya ke atas tanah dan maju berlutut, teo cu mohon diberi petunjuk, katanya. Beng Hang Tosu tertawa senang dan ia lalu mengajak pemuda itu ke kuilnya. Chin Pau, dalam hal lain-lain kepandayan, pelintu yang bodoh tak berani mengajarmu, hanya mungkin dalam hal ilmu pedang, pelintu dapat menambah pengetahuanmu sedikit saja, semenjak saat itu, Chin Pau menerima latihan ilmu pedang Kuihawai Akoan Kiam Hoat yang luar biasa itu dari Beng Hang Tosu. Dulu ayahnya, yakni Mendiang Kahu Tiong, Magi dan juga Unkong Sian juga mempelajari ilmu pedang Kuihawai Akoan Kiam Hoat ini, akan tetapi selama belasan tahun ini, ilmu pedang tersebut telah mengalami banyak sekali perubahan karena Beng Hang Tosu sebagai penciptanya, tiap kali menghadapi lawan tangguh tentu dapat melihat kekurangan-kekurangan ilmu pedangnya, dan oleh karenanya ia lalu mengadakan perubahan di mana perlu hingga dibandingkan dengan belasan tahun yang lalu, Kuihawai Akoan Kiam Hoat mengalami kemajuan hebat dan juga jauh lebih lihai. Chin Pau telah memiliki dasar-dasar ilmu silat tinggi hingga ilmu pedang itu dapat dipelajari dengan cepat. Dia hanya memerlukan waktu dua bulan untuk memahami ilmu pedang itu dan telah dapat memainkannya dengan baik sekali, hanya-hanya perlu latihan-latihan lebih lanjut. Bukan main girang hati Beng Hang Tosu dan ketika Chin Pau memohon diri untuk melanjutkan maksudnya merantau mencari makam ayahnya, Tosu tua itu mengeluarkan sebilah pedang yang berkilauan dan putih cahayanya, memberikan pedang itu kepada Chin Pau sambil berkata, Muridku, kau terimalah Pekim Kiam ini dan pergunakanlah untuk membela keadilan dan membasmi kejahatan. Kaulah muridku yang terakhir dan terpandai, maka kau berhak menerima pedang ini dan apabila Pinto telah meninggal dunia yang kotor ini, dengan pedang ini berhak menyebut diri menjadi ketua Kunlun Pai yang kudirikan. Chin Pau menerima pedang itu dengan girang sekali karena pedang Pekim Kiam ini memang dibuat khusus untuk bermain ilmu pedang kuihawai akuan hingga berat dan ukurannya tepat sekali dan enak dipakai. Pedang ibumu biar kau tinggalkan saja di sini karena sekarang juga Pinto hendak mengunjungi suhumu dan ibumu. Biarpun telah mengasingkan diriakan tetapi seorang wanita gagah seperti ibumu itu tidak boleh ditinggal oleh pedangnya, Chin Pau lalu berlutut dan setelah mengaturkan terima kasih kepada suhunya yang kedua ini, ia lalu melanjutkan perjalanannya turun gunung. Semenjak kecilnya, Chin Pau diberi pakaian putih oleh ibunya yang biarpun tidak memberitahukan tentang kematian ayah anak itu, namun damdiam ia menganggap bahwa puteranya telah berkabung untuk kematian ayahnya. Akan tetapi, warna putih itu akhirnya menjadi warna kesukaan Chin Pau dan anak ini tidak mau dibuatkan pakaian dari lain warna. Sekarang setelah dewasa, pakaiannya pun tetap putih dan berpotongan sederhana sekali. Pada suatu senja, ketika Chin Pau berjalan cepat untuk keluar dari sebuah hutan dan mencari penginapan di dusun atau kota terdekat, tiba-tiba matanya yang tajam melihat bayangan dua orang yang bergerak cepat sekali memasuki hutan. Ia lalu cepat bersembunyi di balik pohon dan ketika bayangan itu lewat, ternyata bahwa mereka ini adalah dua orang saikong atau pendeta yang bermuka jahat dan kejam. Seorang di antaranya adalah tua, akan tetapi tubuhnya yang tinggi besar dan mukanya yang penuh berwok dengan sepasang metu lebar itu membuat ia kelihatan seperti seekor barongsai mengerikan. Seorang lagi adalah seorang tinggi kurus yang bermuka pucat, juga berjubah lebar seperti seorang pendeta perantau. Di punggung masing-masing nampak gagang pedang dan pakaian mereka yang mewah dan terbuat dari kain indah dan mahal itu cukup mendatangkan kesan kurang baik pada diri kedua orang pertama itu. Chin Pau menjadi curiga dan diam-diam ia mengikuti mereka memasuki hutan kembali. Akan tetapi ia berlaku amat hati-hati karena mereka berdua ini memiliki ilmu kepandayan tinggi, dapat dilihat dan diduga dengan mudah dari gerak-gerik mereka yang gesit dan kuat. Ternyata bahwa kedua orang saikong itu menuju ke sebuah gua yang besar di dalam hutan itu. Tiba-tiba ia mendengar mereka berbicara tentang memetik bunga dan tahulah dia bahwa kedua orang saikong itu adalah orang-orang jahat yang mempunyai kebiasaan buruk dan kejam, yaitu mengganggu anak dirini orang. Mereka ini adalah penjahat-penjahat yang biasa disebut jai hawe acat, maka bukan main marahnya. Akan tetapi, oleh karena belum melihat bukti dan baru mendengar pembicaraan belaka ia tidak mau berlaku lancang dan bergerak maka ia terus mengintai. Setelah hari mulai menjadi gelap, kedua orang saikong itu keluar dari gua dan berlari cepat menuju ke kota di luar hutan itu. Chin Pau tetap mengejar dengan diam-diam. Ia melihat dua orang saikong itu melompat naik ke sebuah rumah gedung. Chin Pau juga melompat, akan tetapi pada saat ia melompat ke atas, seorang di antara kedua pendekta cabul itu menengok hingga dapat melihatnya. Mereka berdua berseru keras dan dengan cepat menerjang maju dan bermaksud membinasakan pemuda itu dengan sekali serang. Akan tetapi, dengan memutar pedang terkim kiamnya, Chin Pau menangkis dan membentak keras, Jai Hwe Acha terkutuk mendengar bentakan ini. Kedua saikong itu terkejut sekali oleh karena tak pernah mereka mengira bahwa ada orang yang telah mengetahui rahasia mereka. Pula, melihat betapa gerakan pedang pemuda ini sangat lihainya, mereka lalu menyerang lagi dengan keras dan mempergunakan kesempatan pada saat Chin Pau mengelap ke samping, lalu melompat jauh dan melarikan diri. Chin Pau mengejar, akan tetapi tangan kedua penjahat itu bergerak hingga empat buah benda hitam yang cepat sekali terbangnya, melayang dan menyambar ke arah bagian-bagian tubuh yang berbahaya dari pemuda itu. Chin Pau adalah murid seorang ahli senjata rahasia, maka tentu saja menghadapi serangan. Piau ini ia tidak gentar sama sekali, dan ketika ia mengulurkan kedua tangannya, maka dua batang piau telah disambutnya dengan baik. Yang dua lagi dapat ia lakan dan jatuh berkerontongan di atas genteng. Tanpa membuang waktu lagi, ia lalu menyambutkan dua batang piau itu ke arah dua bayangan saikong yang melarikan diri sambil berseru, makanlah senjata busukmu sendiri akan tetapi, kedua orang saikong itu dapat mengelap sambil melompat turun dari atas genteng. Biarpun malam itu bulan bercahaya terang, akan tetapi, di bawah penuh dengan bayangan pohon dan rumah hingga menjadi gelap dan sebentar saja kedua orang saikong yang cerdik dan yang sengaja melarikan diri melalui jalan bawah, telah lenyap dari pandangan mata. Dan ketika Chin Pau sedang mencari-cari di atas genteng, tiba-tiba ia dikejar sioweng hingga keduanya bertempur, dan ketika Chin Pau mencari kedua orang penjahat ke dalam hutan, dengan berani sekali gadis itu pun mengejar ke dalam hutan pula. Hal ini telah dituturkan di bagian depan.